Nah teman-teman, balik lagi ke channelnya Kak Kakko ya Ngomongin motor Matic Premium nih Aduh, tengah potnya gila Ngomongin motor Matic Premium Tidak lepas dari yang kemarin baru booming Yamaha N-Mac Turbo Nah, tapi jangan lupakan kedua motor dari Honda ini teman-teman Honda PCX 160 dan ADP 160 Dan saya ingin coba ya Bahas tentang kedua motor ini Karena kedua motor ini teman-teman suka bingung nih Mau belinya PCX atau ADP? ADP atau PCX? Nah makanya, biar gak bingung Kita harus cek ya Kenapa ADP juga bisa mahal Seperti apa Kita cek videonya Nah yang belum subscribe, bantu subscribe ya Yang udah subscribe, saya doakan kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Nah ini teman-teman Jadi, saya bawa ini PCX terbaru warnanya Tipe tertinggi dan ADP warna terbaru Tipe tertinggi juga Keduanya, tipe ABS Nah jadi, ini motor ada perbedaan teman-teman Gitu Jadi, suka bingung nih Yang saya rasain itu bingung mau PCX atau ADP Makanya kita akan cek nih Bedanya Dimana aja teman-teman Nah, pertama dari Model ya Dari warna Jadi, kalau beli PCX ABS Nah, warnanya dia ada brown Ada warna merah Ada warna putih Ada warna hitam Gitu kan Dan si EDV Dia ada warna merah Ada warna putih Dan juga warna hitam Dan warna brown Nah, keduanya warna brown Tapi beda brownnya teman-teman Gitu Nah, sekarang Kita cek dari harga ya Nah, dari harga juga bedanya lumayan teman-teman Kalau tipe tertinggi PCX Dia 36.450.000 Sedangkan si ADP dia 39.175.000 Bedanya 2.600.000 Tuh 2.600.000 Apa aja bedanya Yuk, kita cek teman-teman Pertama yang saya lihat sih Kita dari Lux dulu ya Nah Untuk Lux Jadi si Honda PCX Dia kesannya dia ganteng Santai, kalem gitu teman-teman Nah, jadi memang motor PCX ini Dia kegunaannya Disukai oleh semua kalangan sih Anak muda pasti suka Ibu-ibu Saya yakin suka nih Teteh-teteh Apalagi gitu kan Mahasiswa Yang udah Baru rumah tangga Semua suka Motor ini Dari Luxnya Kalem, tampan gitu kan teman-teman Nah Kalau si Honda ADV Dia kelihatan itu Garang Sangar gitu kan Gak semua orang suka Tapi Ini dicintai semua cowok Cowok pasti suka Motor ini Gitu Jadi gagahnya Kelihatan dari Lux Gitu Nah terus Kita bahas dari Beratnya ya Nah beratnya si Honda ADV Dengan PCX PCX ADV Kelihatan lebih besar teman-teman Tapi Kenyataannya cuma beda 2 kilo PCX 131 ADV 133 kilo Yang membedakan Paling signifikan Dari Ketinggian Jarak tanah Ke motor Gitu Nah jarak terdahnya Kalau si PCX Dia 135 mm Honda ADV Dia 165 Jadi lebih tinggi nih Honda ADV Nah itu dari Lux dulu ya Dari Lux gitu kan Dari Segi tampilan Nah sekarang kita cek nih Nah Dari posisi depan Tuh Gantengannya beda kan teman-teman Si PCX dan Honda ADV Dan Honda ADV dia Windshieldnya bisa naik turun Jadi bisa disetting teman-teman Nah Dari lampu semua udah LED ya Tuh Kalau ganteng teman-teman suka mana nih PCX atau ADV Gitu Kalau pengen yang sangat sih ADV lebih keren teman-teman Nah yang paling membedakan disini nih Dari shock blacker ya Nah Suspensi black Eh depan Dia lebih tinggi tuh Lebih tinggi PCX kan Redah ya Jadi dia teleskopik Tuh lihat Tampilan juga mewah Si Honda ADV Tuh ini Honda PCX ya Dia lebih rendah Nah beda Dan yang paling Kelihatan ini Profil ban nih Profil ban nih Kelihatan banget teman-teman PCX dia untuk Bener-bener di perkotaan ADV dia mau di kota Mau di perkampungan Mau di pedesaan Pegunungan pokoknya Hajar nih motor Tuh Profil bannya Gitu Jadi bener-bener nyaman tuh Dari suspensi nyaman Dari bannya udah nyaman Jadi bener-bener Profil motor ADV dia Bener-bener motor adventure ya Kalau ini untuk perkotaan Gitu Nah Dari velg nih Gila velgnya teman-teman Saya bingung milih nih Velgnya PCX Ganteng ADV juga keren Bingung nih Sama-sama warna coklat ya Tuh Teman-teman suka yang mana deh Sok Semuanya made Indonesia Teman-teman Mau PCX Mau si Si ADV Nah Untuk fitur semuanya sama teman-teman Kita lanjut ke fitur ya Ini fiturnya udah ABS semua nih Udah fitur ABS tuh Tapi untuk bener piringan cakram ADV dia lebih keren Menggunakan kaliver dari Nisin Tuh Si PCX dia lebih kalem kan Membulat Tuh Udah ABS Semuanya Tapi ada ABSnya dia Yang Yang depan aja ya Yang belakang dia masih Cakram biasa Nah kemudian fitur apa lagi Nah Ini yang paling penting teman-teman Kedua motor ini Sudah dilengkapi fitur HSTC Udah ada nih Honda C-Mertus Control Si PCX juga Udah ada Gitu Jadi Tidak akan teman-teman Yang namanya tergelincir Aman deh Nah ini fitur HSTC teman-teman Fungsinya Jadi Fitur keduanya udah Sama Persis Nah sekarang kita cek nih Ke bagian Speedometer ya Nah speedometer kita iniin Nah PCX dia kan ganteng tuh Tampilannya Tampilannya ganteng Besar Bener-bener untuk di perkotaan Gitu kan Nah untuk si Edi V dia memang dibuat simple Tuh Simple kecil Tapi bener-bener Informatif Sekali Nah untuk fitur yang lainnya Ini sama teman-teman Gak ada yang beda Nah ini Stop System Ada lampu hazard Gitu kan Terus Scaless System Kuncinya Sama persis Ada power charger Power charger ada disini semuanya Jadi memang Hampir sama Nah kapasitas tanki bahan bakar Juga sama teman-teman Di 8,1 liter Nah sekarang kita cek nih Ke bagasi ya Kita cek dulu bagasi Nah ternyata bagasi Motor ini menggunakan basis yang sama Jadi Kapasitasnya dia Sama persis dengan si PCX gitu teman-teman Di 30 liter Semuanya kan 30 liter besar tuh Kalau kompetitor Si Yamaha N-Mac dia di 25 literan Ini 30 liter besar Gitu bisa masuk nih istri orang Juga disini diumpetin Gitu kan Nah terus bicara mesin Nah untuk mesin PCX dan Edipi Walaupun dia sama Basisnya sama Ternyata beda teman-teman Gitu beda dari Putarannya ya Putaran dalam arti itu Kelembutannya Jadi si Edipi dia lebih Kalem Gitu Jadi putaran Kencengnya dia hanya di putaran Itunya aja Putaran tingginya aja Kalau PCX dia di putaran awal Dia udah Ngegas teman-teman Gitu Nah kemudian nih Yang beda nih Dari suspensi Nah suspensi belakang Kalau si Honda Edipi Dia bener-bener keren kan Dia dari Showa Tuh Udah double lagi Gitu kan Double tabung Gitu kan Udah bener-bener Keren lah Dan dilengkapi juga nih Dia tutup disini nih Tutup Ininya ya Dia biar gak kotor Langsung ke mesin Gitu kan Nah sedangkan si PCX dia Walaupun tipe tertinggi Dia masih yang biasa Softnya Jadi memang Urusan Kenyamanan Jelas ada di Honda Edipi Nah sekarang kita cek nih Tampilan belakangnya ya Nah untuk si PCX Tuh Kenapotnya dia seperti ini Dan Edipi dia lebih besar Tuh Teman-teman suka yang mana Dan untuk tampilannya Nah ini lebih mewah PCX tuh Edipi dia walaupun tipe ABS Tapi warnanya masih yang Chrome biasa Belum warna God Nah kita lari ke belakang nih Pengereman Pengereman Si PCX dia udah double disc ya Aman Calyver dari Nissin Nah si Edipi juga sama Nissin Nah ya ada satu nih Fitur nih Saya lupa nih Ada namanya fitur ESS MRG stop signal Tapi cuma ada di Honda Edipi aja teman-teman Nah jadi Honda Edipi dia ada fitur ESSnya Jadi kalau kita ngerem mendadak Dalam kecepatan 60 km ke atas Itu otomatis lampu Hazardnya dia menyala dengan cepat Memberitahu informasi bahwa Motor ini sedang Mengerem mendadak PCX gak ada Nah jadi itu teman-teman Jadi sebenarnya Kedua motor ini Sudah merupakan yang terbaik Menurut saya Cuman kalau teman-teman Tergantung pemakaian aja Sama selera Gitu Jadi kalau pemakaian mau di Perkampungan Jalan-jalannya jelek Gitu Kondisi medannya berat Saya saranin Edipi Tapi kalau memang di perkotaan Terus penggunanya wanita Ibu-ibu Ya PCX juga udah Nyaman Banget teman-teman Nah itu bisa jadi Referensi teman-teman Jadi bedanya hanya di fitur Emergency stop signal Terus sama Suspensi kenyamanan Sama shock blacker Aja dia lebih nyaman Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya